Masya Allah, keren banget, sejuk banget disini Wah, interiornya tuh keren banget, sumpah Ya ampun, nyaman banget kasurnya Dimana ini tempatnya, guys? Oke, pas gue lagi main ke Pulau Pramuka Gue mau main satu resort yang sangat keren banget Ini ada di bagian barat dari Pulau Pramuka Namanya adalah Seribu Resort Pramuka Pas pertama kali gue masuk ke dalam resort ini Gue disajikan dengan pemandangan yang teduh banget Yang sejuk banget, padahal ini tuh adanya di tepi laut, guys Jadi pemandangan dari depan Seribu Resort ini Itu beneran langsung tepi laut Dimana mereka mempunyai dermaga sendiri Yang lu bisa langsung snorkeling disitu, ya Tuh, yang ada bangunan itu Terus juga tempat duduk yang ada di depannya ini Bisa lu pakai buat santai-santai Nah ini tuh empuk banget Lu bisa duduk-duduk disitu sambil nikmati pemandangan pantai Yang tentunya lu tuh ada di bawah pohon yang sangat rimbun banget gitu Dan buat lu yang abis snorkeling di depan Seribu Resort Pramuka Terus lu banyak pasir Lu bisa langsung aja bilas di bagian sini Jadi sebelum lu masuk kamar Kondisi badan ataupun baju lu itu memang langsung bersih dari pasir Jadi disini tuh ada banyak banget macem tipe kamar Contohnya ini adalah standar twin room Jadi ada juga yang nanti yang deluxe Ada juga yang family room Dan yang paling keren disini tuh ada yang Bentuk kamar itu kayak tenda gitu Unik banget, pokoknya kalau lu lihat dari luar itu Bentuknya tuh kayak tenda Dan itu tuh sangat estetik banget Nah sekarang kita bakal ngeliat ke bagian yang paling ujung dari Seribu Resort Pramuka Seribu Resort Pramuka ini memiliki pantai yang bener-bener private Yang emang dimiliki oleh dia sendiri Jadi walaupun kecil di bagian kiri ini ada pantai yang bisa lu nikmatin Lanjut di bagian kanan bisa kita lihat disini ada kedai Seribu Resort Yang ini merupakan resto dan kafe nya dari Seribu Resort Dimana nanti kalau misalkan kalian nginep disini Kalian bakalan breakfast Dapat breakfast free dari Seribu Resort Dan kalian bisa makan disini Di bagian kirinya juga ada tempat duduk-duduk yang ini tuh bener estetik banget Setelah memasuki gerbang Seribu Resort Pramuka Kita akan melihat di sebelah kanan ini tuh ada tempat makan yang tadi Gue tunjukin Terus di bagian depannya ini nih Ini yang menjadi ikon dari Seribu Resort Pramuka Yaitu penginapan berbentuk tenda Yang sangat keren banget Masya Allah banget ini keren banget ya Pas gue masuk kesini tuh gue rasanya kayak lagi gak di Pulau Seribu tau gak lu Ini tuh gue rasanya kayak lagi ada di hutan yang bener-bener private island Dan di depannya itu Wah pokoknya pemandangannya tuh sea view Pemandangan laut Dan ini tuh aduh Tiduh sunyi Apa sih namanya Lu tenang banget deh pokoknya kalau lu masuk kesini Jadi tipe kamar yang berbentuk tenda ini menurut gue Ini cocok banget buat lu yang Emang bener-bener nyari ketenangan Yang pengen jauh dari Jakarta Hiropik Jakarta Dan yang paling deket ya disini Di Pulau Pramuka ini udah menyediakan yang namanya penginapan tenda Dan tentunya ini hanya ada satu-satunya Di Seribu Resort Pramuka Dan ini tuh simple banget Kalau misalkan lu dari Mora Angke Pergi langsung ke Pulau Pramuka Lu langsung nemuin yang namanya Seribu Resort Pramuka Itu tanpa lu nyebrang menggunakan kapal lagi Oke lanjut aja Kita langsung masuk melihat cek interiornya Wah gila guys pintunya ini guys Sumpah ini pintunya ini keren banget Ini bersih ya Ketika gue masuk ke dalam tuh bersih banget Dan di bawahnya itu emang beneran lantai Sebenernya disini tuh Pinggir-pinggiran dari bangunan itu sebenernya tembok Tapi karena dilapisin dengan kain Seakan-akan lu tuh kayak bener-bener di dalam tenda gitu Dan ketika lu masuk ke dalam tenda itu Wah menurut gue sih ini lebih cocoknya kayak buat kamar honeymoon sih Karena disini tuh estetik banget Rapih banget Sunyi Dan pokoknya buat lu yang punya budget 500 ribuan ke atas Lu bisa banget langsung aja nginep di Seribu Resort Pramuka Langsung aja kita cek dong Kawan mandinya tuh harus bagus dong Yang namanya Kalau kita udah bayar bagus ya Pasti dapet fasilitas bagus Dan ternyata kamar mandinya tuh bersih banget guys Sumpah Ini tuh bersih banget kamar mandinya Itu gila Ada kamar mandi sebagus ini di dalam tenda gitu Asli selini sepadan banget dengan apa yang gue bayar sih Kalau misalkan lu nginep disini Lu gak bakal nyesel ya dengan fasilitas yang ada Lanjut kita cek juga bagian kerannya Ini airnya juga lumayan kenceng ya Jadi puas banget kalau misalkan lu mandi Disini juga kan emang disedain sawar Jadi gak perlu repot-repot Oke kita lanjut lagi ke bagian kamar Dan disini jangan lupa juga ada fasilitas wifi Yang memang disediakan oleh pihak pengelola Buat lu yang emang kerjanya itu WFH atau remote dari jarak jauh Jangan khawatir disini wifi nya tuh kenceng banget Jadi lu gak usah khawatir buat kerja dari sini Saya Rinuk Untuk permalemnya 1.203 orang termasuk sarapan Nanti briefest nya itu datang ke tempat makan atau diantar pak? Nanti datang ke tempat makan ada Oh ada tempat makannya juga ya Misalkan lebih dari 3 orang ada ekstrabetnya pak disini pak? Kita bisa pakai ekstrabet Satu kamar satu harganya 200 ribu termasuk sarapan Ini ada fasilitas apliknya pak disini pak? Dapet my fee juga disini Kita ada dermaga langsung untuk berenang snorkeling juga ada di depan Sama ada coffee break itu ada Oh check in nya jam berapa? Cek out nya jam berapa pak? Normal check in seperti biasa jam 2 Jam 2 ya? Tapi kalau lagi sepi sih bisa menyesuaikan Bisa lebih check in Misalkan kalau kayak saya tadi naik kapal cepat itu kan Sampai sini sekitar jam 10an lebih nih pak? Itu kalau lagi sepi Kalau gak ada tamu berarti ya pak ya? Cukup bisa disesuaikan Disesuaikan bisa langsung masuk ya pak? Nah untuk check out nya pak? Check out normal seperti biasa jam 11 Jam 11 atau bisa kita kondisikan juga Alhamdulillah jadi masih bisa dikondisikan ya pak ya Penyewaan ini menghubungi kemana pak? Bisa direct langsung ke sini Atau ke online travel agent juga bisa Travel agent itu seperti apa pak? Seperti kayak booking.com Atau kita juga ada website Oh yang tadi nanti websitenya Nih disini nih websitenya ya Ntar ada yang muncul Atau kalau misalkan mau nelfon langsung ke manajerial kemana pak? Bisa langsung ke 0857-157 221-21 Menghubungi Itu langsung dari saya Bisa direct langsung Oke guys gitu aja review dari Seribu Resort Pramuka Buat kalian yang mau ke Pulau Pramuka Jangan lupa untuk langsung aja Kontakt-kontak yang tadi udah gue share Terus langsung aja Kalau misalkan kalian berminat disini Lo juga bisa pesen melalui online ya Melalui website yang tadi emang udah ada Sampai sini aja konten dari esokstv channel kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, dan share Terus yang belum subscribe nih Yang lagi nonton nih Yang belum subscribe nih Tolong di subscribe dulu Semoga channel esokstv Semoga bisa lebih berkembang lagi Dan memberikan manfaat dan informasi Untuk kalian semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax